Perluan suara pemilu DPR yang berasal dari daerah pemilihan Papua, Pegunungan. Silakan. Ijin Pak Ketua sebelum dibacakan. Ini untuk dehasil provinsi, apakah teman-teman KPU provinsi sudah menyampaikan ke saksi parpol masing-masing? Tadi kan sudah ditanyakan ya oleh pasangan calon, saksi pasangan calon. Tadi dijawab katanya sudah. Nah ini ada pertanyaan lagi, tolong diyakinkan. Karena ketika muncul pertanyaan lagi berarti kemungkinannya belum. Iya maksudnya dijawab apa adanya saja, karena kita tidak pegang data ini. Sudah atau belum? Sudah diserahkan ini. Untuk provinsi belum, untuk DPR ini sudah. Bukan Mas. Ini loh, yang mau dibacakan di sini nih. Kan ada tiga nih. Pemilu Presiden, pemilu DPR, dan pemilu DPD. Ya betul ya? Nah ini masing-masing sudah disampaikan belum. Ini tadi saksi dari pasangan calon Presiden menyatakan belum. Ya kan? Terus ini partai juga menyatakan belum. Kalau memang belum, ya nyatakan belum. Kalau sudah, ya sudah. Ya, kalau misalkan, sebentar Mas. Sebenarnya. Terima kasih. Kalau misalkan sudah, lalu yang terima siapa, tanda bukti, tanda terimanya ada enggak. Kan begitu. Kalau memang belum juga enggak apa-apa, nanti kita harus bagikan di sini. Silahkan. Baik, terima kasih untuk DPR Provinsi kami seserahkan. Mas, tidak dibahas itu. Untuk Presiden. Oke, dengarkan saya. Siap. Itu tidak dibahas. Yang dibahas adalah D untuk pemilu Presiden, pemilu DPR, dan pemilu DPD. Ya. Yang itu saja dijelaskan di sini. Baik. Jangan kemana-mana. Terima kasih. Belum. Nah. Kalau itu belum. Itu maksudnya, Wak. Itu saja. Kalau iya, iya. Kalau tidak, tidak. Kalau sudah, ya sudah. Kalau belum, ya belum. Siap. Gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Kalau belum, kenapa tidak disampaikan? Bukannya kenapa tidak disampaikan. Kenapa belum disampaikan. Belum disampaikan. Oke. Kenapa belum disampaikan? Ijin kami menjawab. Pada saat kami melakukan rekapitulasi terakhir untuk Tolikarah, kami sudah siapkan untuk mau menyerahkan kepada saksi karena di sini, karena di sini terjadi deadlock. Pas, Tolikarah, sehingga kami langsung menuju karena bandar di penerbangan kami juga pada saat itu. Di setengah 11 harus berangkat ke Jakarta, sehingga dokumen itu kami belum serahkan. Nanti setelah kami baca, kami akan serahkan kepada Arte Plotik. Memang seharusnya kami serahkan, tapi waktu kami yang pada saat terbatas. Dengan dinamika yang begitu berat, sehingga kami dikawal oleh keamanan. Teman-teman kami semua naik di barang kuda menuju ke bandara untuk naik. Itu situasi yang kami alami. Kalau tidak kami sudah serahkan saat itu juga. Oke, cukup ya. Terima kasih. Jadi kan ada situasi yang belum memungkinkan untuk difotokopi, digandakan, dan disampaikan. Benar-benar itu teman-teman di Kesekjenan, saya minta tolong, POMD hasil, baik itu Pemilu Presiden, DPR, dan DPD. Khususnya yang Pemilu Presiden dan DPR nanti disampaikan kepada masing-masing saksi yang ada di sini ya, Mas Bagus. Dan juga teman-teman saksi dari Partai Politik. Nah, untuk yang DPD nanti disampaikan kepada saksi DPD yang hadir. Namun demikian, yang di provinsi kan masih ada sekretariat, ya. Partainya juga ada pengurusnya. Halo. Tolong didengarkan ya. Masih ada teman-teman sekretariat kan, KPU Provinsi Papua Pegunungan, dan juga masing-masing partai ada kantornya, ada pengurusnya. Nah, tolong nanti salinannya disampaikan kepada masing-masing partai politik. Demikian juga pada tim pasangan calon yang ada di Provinsi Papua Pegunungan. Begitu ya, teman-teman. Silahkan, Mbak Andi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.